Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video mata kuliah pengantar teori peluang akan dibahas mengenai materi dari distribusi khusus kubacak diskret yang lainnya. Waktu itu kita sudah membahas mengenai distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Sekarang lanjutannya adalah distribusi hipergeometrik lalu distribusi geometrik dan distribusi poisson. Kita mulai membahas dari distribusi hipergeometrik. Definisi dari distribusi hipergeometrik apabila ada peubah acak X yang menyatakan banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran N kecil yang diambil dari N besar benda yang mengandung K peristiwa K yang dianggap sebagai peristiwa yang sukses dan N besar min K yaitu peristiwa yang gagal maka fungsi peluangnya dinotasikan sebagai berikut H ini menyatakan sebagai distribusi hipergeometrik X ini menyatakan poba acak N besar itu menyatakan banyaknya benda kemudian N kecil ini yaitu sampel acak kemudian K ini adalah peristiwa sukses maka di sini rumusnya sama dengan kombinasi X dari K dikali kombinasi N kecil min X dari N besar min K dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar untuk X-nya nilai poba acaknya mulai dari 0, 1, 2, sampai dengan N kecil nah dari sini untuk percobaan atau poba acak hipergeometrik ini distribusi hipergeometrik ini memiliki dua sifat yang pertama sampel acak berukuran N kecil diambil tanpa pengembalian dari N besar N benda nah kemudian yang kedua sebanyak K benda atau peristiwa sukses ini dapat diberi nama dinotasikan dengan K kecil kemudian untuk kejadian gagalnya itu dinotasikan dengan N besar min K kecil kemudian perbedaan dari distribusi binomial dan distribusi geometrik terletak pada cara penarikan sampel kemudian dalam distribusi binomial diperlukan sifat pengulangan dan saling bebas dan pengulangan tersebut harus dikerjakan dengan weight replacement kemudian untuk distribusi hipergeometrik tidak diperlukan sifat pengulangan dan saling bebas dan dikerjakan tanpa pengulangan atau without replacement jadi yang membedakan secara umum dilihat dari banyaknya kejadian yang sepertinya tapi kalau di hipergeometrik ini dari N banyaknya benda diambil lagi sampelnya jadi dia ada N besar dan ada N kecil kalau di binomial itu hanya terbatas di banyaknya percobaan itu dengan N kecil saja jadi tidak ada sampel yang diambil dari banyaknya benda yang ada dalam percobaan tersebut nah untuk parameter dari distribusi hipergeometrik sama seperti yang lainnya jadi ada rataan kemudian ada varian tapi dia tidak ada fungsi pembangkit nah untuk rataannya ketika pencari nilai rataan dari distribusi hipergeometrik ini adalah N dikali K N kecil dikali K kecil dibagi N besar lalu untuk varian X itu adalah N besar dikurang N kecil dibagi N besar min 1 dikali N kecil dikali 1 min K per N besar nah nanti kita bisa langsung menggunakan untuk nilai rataan dan nilai varian dari distribusi hipergeometrik kemudian untuk contoh soal di contoh 10.1 bisa dilihat di sini nanti akan terlihat dalam soal mana yang membedakan antara distribusi hipergeometrik dengan distribusi binomial secara umum kalau distribusi binomial kan sudah jelas ya kita bisa melihat mana nilai peluang untuk kejadian sukses dan ada banyaknya percobaan yang dinotasikan dengan N nah kalau di sini untuk nilai peluangnya tidak diketahui jadi hanya diketahui untuk N besar yaitu banyaknya benda kemudian K banyaknya kejadian sukses kemudian N untuk banyaknya sampel yang diambil dari situ jadi tidak diketahui nilai peluang nah dari soal ini yaitu dalam suatu gudang terdapat 60 dus obat-obatan dimana diketahui 10 dus ini diantaranya rusak dari gudang tersebut diambil lagi sebanyak 15 dus secara acak tentukan A peluang terdapat 12 dus yang baik B peluang paling sedikit terdapat 10 dus yang baik dan C peluang terdapat antara 5 sampai 10 dus yang baik nah dari soal ini kita bisa menentukan mengidentifikasi apa saja yang diketahui jadi di sini elemen yang diketahui itu ada N besar jadi banyaknya benda keseluruhannya dalam sebuah percobaan ini ada 60 lalu yang 10 ini rusak kalau 10 rusak di sini kan yang ditanyakan dus yang baik jadi kita anggap kejadian yang sukses itu adalah kejadian dusnya baik sehingga kalau 10 rusak maka kejadian baik itu atau sukses yang kita notasikan dengan K itu sebanyak 50 seperti itu lalu 15 ini yang sampel yang diambil dari dus-dus tadi dari sebanyak N ini sehingga N kecilnya itu adalah 15 jadi kita punya N besar K kecil dan N kecil nah dari sini kita maka bisa menentukan untuk mencari nilai yang ditanyakan untuk pertanyaan A yang ditanyakan adalah peluang terdapat 12 dus berarti X sama dengan 12 lalu untuk yang B peluang paling sedikit terdapat 10 dus berarti kalau paling sedikit X nya ini harus lebih dari sama dengan 10 lalu yang C diantara 5 sampai 10 nah ini sudah jelas ya kalau diantara 5 sampai 10 berarti X nya lebih dari 5 dan kurang dari 10 nah dalam menjawab ini maka kita memerlukan fungsi peluangnya jadi fungsi peluang dari distribusi geometrik tadi adalah untuk rumusnya ini ya X kombinasi X dari K kombinasi X dari K dikali kombinasi N kecil min X dari N besar min K dibagi dengan kombinasi N min N kecil dari N besar dimana X nya ini dari 0 1 2 sampai dengan N N nya itu adalah 15 nanti ya N nah maka kita dapatkan untuk fungsi peluang kita ganti nilai dari lokasi tadi X nya ada X nya tetap ya jadi X X dari 50 N nya maaf ya betul 50 K nya lalu disini berikutnya N kecil N kecilnya tadi adalah 15 min X ya min X diatasnya itu dari N besar yaitu 60 min K K K nya adalah 50 ya 50 oke 60 min 50 ya kemudian 60 min 50 betul dibagi dengan N kecil N kecilnya itu 15 dari N besarnya 60 nah ini adalah fungsi peluang untuk X nya dari 0 1 2 sampai N nya 15 nah sehingga untuk pertanyaan yang A ditanyakan X lebih dari sama dengan 10 berarti kita punya X 10 F 10 ditambah P 11 ditambah P 12 ditambah P 13 ditambah P 14 sampai ditambah P 15 jadi untuk P 10 X nya kita ganti dengan 10 kombinasi 10 dari 50 dikali kombinasi 15 kurang 10 berarti 5 dari 10 dibagi dengan kombinasi 15 dari 60 ditambah untuk yang P X sama dengan 11 berarti kombinasi 11 dari 50 dikali 15 kurang 11 4 dari 10 ya dibagi dengan kombinasi 15 dari 60 ditambah sekarang untuk yang X nya 12 kombinasi 12 dari 50 dikali kombinasi 3 dari 10 dibagi dengan kombinasi 15 dari 60 sekarang untuk yang X nya 13 kombinasi 13 dari 50 dikali kombinasi 2 dari 10 dibagi dengan kombinasi 15 dari 60 untuk X nya 14 kombinasi 14 dari 50 dikali kombinasi 1 dari 10 dibagi dengan kombinasi 15 dari 60 untuk X nya 15 kombinasi 15 dari 50 dikali kombinasi 0 dari 15 dibagi dengan kombinasi 15 dari 60 nah ini nanti silahkan dihitung masing-masing dengan menggunakan kalplator nanti didapatkan hasilnya jadi nanti apabila ada yang salah silahkan di cek sendiri ya misalnya kita coba untuk menghitung nilai ini kita akan coba pakai kalkulator ya nilai yang pertama nah nilai yang pertama ini ada kombinasi 50 dari 10 disini kombinasi 50 dari 10 kemudian dikali dengan kombinasi 10 dari 5 kemudian dibagi dengan kombinasi 60 dari 15 kombinasi 60 dari 15 nah didapatkan hasilnya adalah 0, 0487 kita ambil 4 angka di belakang koma ya jadi disini 0, 0487 untuk nilai yang pertama nah lalu kedua itu kombinasi 50 dari 11 dikali kombinasi 10 dari 4 lalu dibagi kombinasi 60 dari 15 yaitu 0,1475 jadi disini 0,1475 berikutnya kombinasi 12 dari 50 lalu dikali dengan kombinasi 3 dari 10 dibagi kombinasi 60 dari 15 nilainya 0,2739 berarti 0,2739 selanjutnya untuk yang X nya sama dengan 13 kombinasi 13 dari 50 dikali kombinasi 2 dari 10 dibagi kombinasi 15 dari 60 yaitu 0,3002 0,3002 0,3002 yang terakhir itu adalah kombinasi eh maaf belum terakhir ya masih ada yang 14 nya kombinasi 14 dari 50 dikali kombinasi 1 dari 10 dibagi kombinasi 15 dari 60 yaitu 0,1763 0,1763 baru ini yang terakhir kombinasi 15 dari 50 lalu kombinasi 0 dari 10 dibagi kombinasi 15 dari 60 yaitu 0,0423 0,0423 nah sesudah itu kalau kita jumlahkan seluruhnya jadi disini kita mulai dari 0,0487 ditambah 0,1475 ditambah 0,2739 ditambah 0,3002 ditambah 0,1763 ditambah 0,0423 yaitu hasilnya adalah 0,9889 0,9889 nah ini hasilnya oh maaf ini adalah pertanyaan yang B ya jadi X lebih dari sama dengan 10 itu pertanyaan yang B untuk pertanyaan yang A berarti untuk yang X nya sama dengan 12 ya maka kita tinggal menggunakan yang ini saja ya untuk X nya sama dengan 12 jadi kita tinggal pakai yang ini ini X sama dengan 12 nih nah X sama dengan 12 berarti nilainya adalah yang ini jadi pertanyaan yang A itu jawabannya adalah 0,2739 seperti itu ya seperti itu ya lebih mudah dibanding pertanyaan yang B nanti silahkan penjabarannya seperti yang disini jadi kan yang seperti yang di tanya untuk yang A itu kan P X sama dengan 12 ya jadi nanti X nya diganti 12 kemudian ini seperti yang saya lingkari di warna itu adalah jawaban yang A lalu berikutnya kita menangkan lagi ini ya tadi pertanyaan yang B nah sekarang pertanyaan yang C itu adalah sebenarnya dengan cara yang sama ya jadi nanti teman-teman bisa masukkan nilainya untuk pertanyaan yang C yaitu yang ditanya diantara pertanyaan yang C itu P X diantara 5 sampai 10 maka nanti kita tinggal masukkan saja berarti disini P6 X sama dengan 6 ditambah PX sama dengan 7 ditambah PX sama dengan 8 ditambah PX sama dengan 9 jadi ada 4 nah kita mulai dari PX sama dengan 6 sama dengan cara yang tadi ya berarti disini kombinasi 6 dari 50 dikali kombinasi 15 dikurang 6 itu 9 dari 10 dibagi dengan kombinasi 15 dari 10 maaf dari 60 nah sekarang untuk yang X nya sama dengan 7 berarti kombinasi 7 dari 50 dikali kombinasi 8 dari 10 dibagi kombinasi 15 dari 60 lalu X nya sama dengan 8 kombinasi 8 dari 50 dikali kombinasi 7 dari 10 dibagi kombinasi 15 dari 60 yang terakhir untuk X nya 9 kombinasi 9 dari 50 dikali kombinasi 6 dari 10 dibagi dengan kombinasi 15 dari 60 nah ini juga sama nanti kita bisa cari nilainya untuk nilai perhitungannya kita coba dikalkulator ya kita mulai dari kombinasi 50 6 dari 50 dikali kombinasi kombinasi 10 dari 9 10 10 dari 9 dibagi kombinasi 60 dari 15 60 dari 15 hasilnya seperti ini ya 0 0 apakah ada yang salah 50 dari 6 dikali 15 9 dari 10 dibagi kombinasi saya tulis lebih dahulu ya berarti 0 0 0 0 4 5 6 2 9 8 7 seperti ini nah nanti kalau mau langsung juga bisa ya sebenarnya agar lebih misalnya ini kan sudah ada jawabannya nanti kita gunakan ans untuk jawaban ini jadi ans nah ini nanti bisa ditambahkan lagi dengan hasil yang lain jadi kita bisa mencari untuk yang kombinasi berarti disini kombinasi 50 dari 7 dikali kombinasi 10 dari 8 ya dibagi dengan kombinasi 60 dari 15 60 60 koma 15 nah ini hasilnya lalu ditambah hasilnya ini yang terakhir ya ditambah dengan hasil yang terakhir yaitu eh maaf masih ada lagi ya kombinasi nanti silakan teman-teman ngitung sendiri kalau misalnya dari saya ada yang keliru boleh dicek kembali ya takutnya disini ada yang salah hitungnya kombinasi 5 dari 8 dikali kombinasi 10 dari 7 kombinasi 10 dari 7 ya dibagi dengan kombinasi 60 dari 15 kombinasi 60 sama 60 dari 15 15 dari 60 ini sudah ya yang terakhir ini kita sudah dapat hasilnya sekarang yang terakhir berarti kita tinggal tambahkan dengan ini yang terakhir kombinasi 50 dari 9 ini langsung berarti nanti ya dikalkuatornya tidak satu-satu kombinasi 10 dari 6 ya kemudian dibagi dengan kombinasi 60 dari 15 15 dari 60 ya 60 komal 15 nah ini hasil akhirnya jadi hasil akhirnya ini saya langsung tuliskan hasil akhirnya saja ya tidak satu-satu jadi hasil akhirnya disini adalah 0,112 kalau dibulatkan 4 angka di belakang koma nah ini seperti ini hasilnya nah nanti teman-teman silahkan dicoba sendiri dalam perhitungannya kemudian kemudian di cek apakah sesuai dengan hasilnya oke itu adalah distribusi hipergeometrik untuk distribusi yang ketiga dari Pau Baaca khusus diskret nah kita lanjutkan untuk distribusi geometrik jadi karakteristik dari distribusi geometrik ini adalah percobaannya dilakukan terus-menerus sampai ditemukan kejadian sukses tepat pertama kali nah kemudian untuk kejadian sukses dinotasikan peluang ya ini peluang kejadian sukses dinotasikan dengan P dan peluang kejadian gagal dinotasikan dengan 1 min P lalu nilai dari Pau Baaca geometrik itu X sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya notasinya X ini menyatakan Pau Baaca X kemudian G menyatakan distribusi geometrik X X-nya nilai Pau Baaca dan P adalah peluang peristiwa sukses nah untuk fungsi peluang dari distribusi geometrik dituliskan sebagai P X sama dengan 1 min P pangkat X min 1 dikali ini dikali ya dikali dengan P dimana X-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya nah kita lihat contohnya disini contoh sederhana dari distribusi geometrik itu adalah seperti permainan ludo jadi kalau kita bermain ludo kejadian sukses itu dianggap apabila kita mengeluarkan mata dadu 6 bernilai 6 makanya kita bisa keluar dari kandang tapi kalau misalnya mata dadunya belum keluar 6 kita tidak akan bisa keluar dari kandang kita seperti itu nah itu kejadian sukses pertama kali itu adalah ciri khas dari distribusi geometrik nah untuk parameternya ada rataan varian dan fungsi pembangkit momen jadi nanti kita bisa langsung gunakan untuk rataannya 1 per P lalu variannya itu 1 min P dibagi P kuadrat dan untuk fungsi pembangkit momennya P dikali E pangkat T dikurang 1 min 1 min P pangkat E pangkat T kali E pangkat T maaf nah untuk pembuktiannya tidak perlu dilakukan ya nanti bisa langsung kita gunakan saja ini ada contoh untuk contoh yang pertama tentukan fungsi peluang dari X G X 1 per 2 nah karena ini adalah distribusi geometrik maka kita tahu bahwa nilai peluang suksesnya itu adalah 1 per 2 sehingga untuk fungsi peluangnya disini tadi rumusnya 1 min P pangkat X min 1 dikalikan dengan P dimana X nya ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya maka disini karena P nya 1 per 2 sehingga 1 min P nya juga 1 per 2 ya jadi 1 per 2 pangkat X min 1 dikali dengan 1 per 2 nah dimana X nya ini juga 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah fungsi peluang untuk contoh 10.2 kemudian 10.3 Andi akan melantunkan sebuah koin nah Andi melantunkan terus-menerus koin tersebut hingga muncul gambar tepat pertama kali tentukan muncul gambar tepat pertama kali pada pelantunan ke 5 nah dari sini kita bisa tahu bahwa nilai peluang untuk kejadian pelemparan sebuah koin itu kan ada 2 sampel yaitu angka dan gambar nah kemudian yang diminta adalah gambar sehingga kita bisa menuliskan atau mengetahui bahwa nilai peluang sukses apabila munculnya gambar itu sebesar setengah karena ini peluang munculnya gambar setengah berarti untuk gagalnya ya juga 1 min setengah yaitu setengah juga nah dari sini kalau yang ditanya px sama dengan 5 karena ini kan munculnya pertama kali pada pelantunan ke 5 ya maka disini nilainya 1 min p pangkat x min 1 dikali dengan p nah maka disini 1 min p itu setengah pangkat 5 dikurang 1 dikalikan dengan setengah jadi hasilnya adalah setengah pangkat 4 dikali setengah yaitu setengah pangkat 5 atau 1 per 32 nah ini adalah besar peluang untuk x nya sama dengan 5 seperti ini untuk contoh 10.3 kita lanjut untuk 10.4 disini yang diketahui adalah fungsi pembangkit momennya jadi yang ditanya adalah peluang lalu rata-rata dan varian dan px sama dengan 2 nah kalau kita lihat kembali dari parameter untuk distribusi geometrik disini dituliskan bahwa p e pangkat t dibagi dengan 1 min 1 min p pangkat kali e pangkat t nah dari sini berarti kita bisa tahu bisa tahu bahwa nilai 1 per 3 ini sama dengan p jadi disini yang diketahui adalah nilai p sama dengan 1 per 3 sehingga 1 min p nya itu adalah 2 per 3 nah sehingga kalau yang ditanya adalah fungsi peluang maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus yaitu 1 min p pangkat x min 1 dikali p maka disini 2 per 3 pangkat x min 1 dikali 1 per 3 dimana x nya ini dari 1 2 3 dan seterusnya lalu pertanyaan yang B untuk rataan dan varian nah rataan itu kita lihat parameter nilainya adalah 1 per p sehingga disini 1 per p nya 1 per 3 maka kita dapat nilai rataannya itu sama dengan 3 nah lalu untuk varian nya itu adalah nilai varian di parameter hasil nilainya 1 min p dibagi dengan p kuadrat 1 min p itu adalah 2 per 3 dibagi dengan 1 per 3 yang dikuadratkan berarti 2 per 3 dikali dengan 9 ya atau hasilnya adalah 2 per 3 kali 9 itu 6 nah ini varian nya nah untuk nilai C untuk PX sama dengan 2 ini di halaman belakang ya untuk PX sama dengan 2 nah untuk PX sama dengan 2 maka kita tinggal masukkan saja nilainya tadi 1 min P pangkat X min 1 dikali dengan P jadi 1 min P itu adalah 2 per 3 pangkat 2 dikurang 1 dikali 1 per 3 hasilnya 2 per 3 pangkat 1 dikali dikali 1 per 3 atau 2 per 9 nah itulah adalah untuk distribusi geometrik kita lanjut ke distribusi yang terakhir dari Pemba Acak diskret yaitu distribusi Poisson dimana distribusi Poisson adalah distribusi yang eksperimen atau percobaannya menghasilkan nilai-nilai bagi suatu Pemba Acak dan hasil percobaan ini terjadi selama suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu jadi ciri khusus dari distribusi Poisson itu biasanya ada kata-kata di tahun di setiap tahun atau di daerah tertentu nah ini kata kunci untuk distribusi Poisson waktu tertentu atau daerah tertentu nah proses Poisson ini memiliki sifat atau karakteristik yang pertama banyak pengulangan eksperimen sangat besar sehingga banyaknya eksperimen ini mendekati tahingga dan nilai peluang ini yang diperhatikan mendekati 0 kemudian untuk notasi dari distribusi Poisson itu adalah dilambangkan dengan P menyatakan Poisson X min lambda nah ini lambda sebagai parameter dari distribusi Poisson nah untuk Pubah Acak distribusi Poisson fungsi peluangnya sebagai berikut yaitu PX sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda dibagi dengan X X faktorial dimana X nya ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya nah parameternya kita tinggal gunakan untuk nilai rataan sama dengan lambda variance juga sama dengan lambda fungsi pembangkit moment sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T dikurang 1 nanti pembuktiannya silahkan dipelajari tapi tidak perlu kita buktikan kembali nah untuk contoh berikutnya di contoh 11.1 jika poba acak X berdistribusi poisson dengan parameter lambda dan nilai peluang X sama dengan 0 itu sama dengan 0,2 tentukan nilai peluang X sama dengan 2 nah dari soal ini kita perlu menuliskan fungsi peluangnya terlebih dahulu jadi fungsi peluang dari distribusi poisson tadi adalah lambda pangkat X dikalikan dengan E pangkat min lambda dibagi dengan X faktorial nah ini adalah fungsinya mana X nya itu dari 0 1 2 3 dan seterusnya nah yang diketahui adalah PX sama dengan 0 itu nilainya 0,2 nah ruas kiri kita ganti X nya dengan 0 berarti disini lambda pangkat 0 dikali E pangkat min lambda dibagi dengan 0 faktorial nah ruas kanannya tetap 0,2 jadi nanti kita sama kan antara ruas kiri dengan ruas kanan untuk mencari nilai lambdanya seperti itu lambda pangkat 0 itu nilainya 1 E pangkat min lambda tetap E pangkat min lambda 0 faktorial juga nilainya 1 jadi kita punya E pangkat min lambda sama dengan 0,2 nah untuk mencari nilai lambda ini maka kedua ruas ini kita samakan dengan E jadi disini E pangkat lambda nah ini jadi nanti E len 0,2 kalau kalau misalnya kita ingat kembali ya materi pada kalkulus bahwa ada keistimewaan dari eksponensial dan logaritma natural dimana untuk nilai E len x itu sama dengan x nanti silahkan di cek kembali untuk kalkulusnya ya jadi kita bisa tuliskan seperti ini nah sehingga disini kita bisa dapatkan E pangkat min lambda nah ini E len 0,2 karena sifat ini ya maka kita bisa cari nilainya jadi disini eh maaf ini sama-sama punya E ya maksudnya ini kedua-duanya karena kedua sukunya ini sama-sama kedua ruas sama-sama ada E berarti kita bisa tuliskan ini kayak sifat bilangan berpangkat ya untuk untuk apa namanya bilangan pokoknya sama maka kita bisa tuliskan sebagai berikut jadi len 0,2 nah kita bisa cari di kalkulator untuk len 0,2 itu nilainya adalah min 1,6094 atau kalau misalnya kita bulatkan kita tuliskan satu angka di belakang koma itu jadi 1,6 sehingga disini lambdanya itu sama dengan 1,6 nah karena lambdanya sudah ketemu maka disini yang ditanya adalah PX sama dengan 2 sehingga untuk nilai PX sama dengan 2 ini adalah lambda 1,6 pangkat 2 dikali E pangkat min 1,6 dibagi dengan 2 faktorial sehingga hasilnya nanti coba kita cek bersama sama ya di kalkulator kembali disini tadi mulai dari len supaya kita mantatkan len 0,2 len 0,2 0,2 hasilnya ini min 1,609 seperti yang tadi sudah kita tuliskan disini lalu kita mau cari nilai ini 1 1,6 pangkat 2 dikali dengan E E pangkat min 1,6 dibagi dengan 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial itu berarti 2 jadi hasilnya adalah ini 0,2584 nah ini adalah hasil dari contoh 11.1 oke kita lanjutkan ke contoh berikutnya nah ini dalam bentuk soal cerita jadi rata-rata kecelakaan di tolci jago adalah sebanyak kecelakaan per hari nah ini menyatakan waktunya tadi dari poison itu menyatakan waktu maupun tempat jadi disini ada perharinya waktu tertentu atau daerah tertentu nah ini ada waktu tertentu dinyatakan dengan perhari tentukan peluang tepat 2 kecelakaan terjadi dan tentukan juga peluang terjadinya kecelakaan lebih dari 2 nah rata-rata itu pada parameter poison itu dinotasikan dengan EX dimana nilai EX itu sama dengan lambda sehingga kita bisa tahu ini EX rata-ratanya itu 5 berarti kita juga bisa dapatkan bahwa nilai lambda ini sama dengan 5 nah yang ditanya adalah peluang tepat kecelakaan 2 kecelakaan terjadi berarti X lebih dari 2 dan peluang kecelakaan lebih X sama dengan 2 yang pertama dan PX sama dengan 2 nah untuk PX sama dengan 2 dulu tadi rumusnya kita tuliskan dulu PX nya ya bahwa nilainya lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda dibagi dengan X faktorial dimana X nya ini 0 1 2 3 dan seterusnya nah kita ganti untuk yang pertanyaan X sama dengan 2 ini dengan X lambda nya 5 5 pangkat 2 kali E pangkat min 5 dibagi dengan 2 faktorial berarti hasilnya kita lihat dikal faktor ya jadi 5 pangkat 2 dikali dengan E min 5 dibagi dengan 2 berarti hasilnya 0,084 0,0842 nah untuk yang PX lebih dari 2 berarti disini untuk PX lebih dari 2 nanti kita cari yang lebih ini ya nah untuk PX lebih dari 2 maka disini kita harus mencari nilai P3 P4 P5 sampai tahinga karena disini kan untuk nilai X nya itu tahinga nah karena ini akan menyulitkan kita maka kita bisa mencari dengan menggunakan komplement jadi X lebih dari 2 ini kita bisa gantikan sebagai 1 dikurang X kurang dari sama dengan 2 kenapa 2 nya masuk karena dalam pencarian yang disini itu tidak ada 2 nya sehingga yang disini kita bisa pakai 2 nya gitu ya jadi kan yang dimintakan daerah yang 3 sampai sana nih ini X lebih dari 2 maka nanti kita tinggal mencari sisanya jadi kita cari yang ini tapi nanti 1 dikurang hasil yang ini nah ini kan hasilnya berarti X yang saya lingkari dengan hijau ini kan X kurang dari sama dengan 2 ya maka disini nanti 1 dikurang P0 ditambah P1 ditambah P2 seperti itu gitu ya jadi 1 dikurang untuk P0 berarti kan disini 5 pangkat 0 dikali E pangkat min 5 dibagi 0 faktorial lalu untuk yang P nya X sama dengan 1 berarti 5 pangkat 1 E pangkat min 5 dikali 1 faktorial untuk yang 2 berarti kan 5 kuadrat E pangkat min 5 dibagi 2 faktorial nah ini hasilnya berarti 1 dikurang nanti silahkan dicari sendiri hasil ini ya sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0 0,8754 nah ini adalah nilai dari peluang kecelakaannya lebih dari 2 seperti itu nah untuk contoh yang terakhir disini adalah bentuk contoh untuk parameter ya jadi diketahui bahwa nilai E X kuadrat sama dengan 2 tentukan nilai E X nah kita tahu bahwa nilai variance itu kan tadi di parameter sama dengan lambda dan variance kalau kita jabatkan bentuk nilai ekspektasi kan ekspektasi X ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan itu sama dengan lambda nilai ekspektasi X kuadrat disini 2 ekspektasi X atau rataan rataan ya itu juga sama dengan lambda ingat di parameter berarti kita bisa tuliskan seperti ini sama dengan lambda maka ini kalau kita pindah ruas kan berarti kan lambda kuadrat plus lambda min 2 sama dengan 0 ya nah dari sini kan sama dengan persamaan kuadrat ya jadi kita bisa dapatkan lambda plus 2 dan lambda min 1 persamaan kuadratnya maka kita bisa dapat nilai lambda 1 nya min 2 lambda 2 nya itu sama dengan 1 karena nilai lambda ini harus sama dengan 0 maka kita bisa tahu bahwa nilai ekspektasi X nya ini sama dengan 1 nah ini adalah contoh yang terakhir nah untuk penerapan dari distribusi poison nanti silahkan dibaca sendiri artikel yang ada pada link disini untuk menambah awasan ya terkait aplikasi distribusi poison pada kehidupan sehari-hari atau bidang lain nah kemudian ini ada latihan dimana latihan ini ada 3 materi yang sudah kita bahas tadi yaitu ada hipergeometrik kemudian geometrik dan poison silahkan dicoba sendiri nanti jika ada yang mau ditanya atau jika sudah ada yang bisa mengerjakan boleh langsung dibahas di whatsapp group nah demikian penjelasan dari saya untuk materi dari distribusi khusus diskret yaitu hipergeometrik geometrik dan poison terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh